Pilot asal Papua Anton Gobay ditangkap kepolisian Filipina akibat pembelian dan kepemilikan belasan senjata api. Kadif Humasplori Irjen Deddy Prasetyo di Jakarta Jumat 13 Januari 2023 menyampaikan senjata yang dibawa Anton Gobay melalui jalur penyelundupan Filipina ke Papua, yaitu melalui jalur Davao City menuju ke Gensan. Nantinya senjata tersebut akan dijual kepada kelompok gerakan Papua Merdeka. Deddy juga menegaskan bahwa Anton Gobay mengaku sebagai simpatisan Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Senjata yang dibeli dari Filipina apabila berhasil lolos masuk ke Papua akan dijual kepada siapapun dengan penawaran harga tinggi. Polisi kini mendalami hubungan Gubernur Papua Lukas Anembe dengan pilot Anton Gobay. Kadif Hubin Terpolri Irjen Krishnamurti menegaskan sedang mendalami hubungan keduanya. Penyelidikan hubungan Lukas Anembe dan Anton Gobay berangkat dari foto kendekatan keduanya. Lukas Anembe tampak foto bersama sejumlah pilot termasuk Anton Gobay. Dalam foto tersebut Lukas Anembe terlihat mengenakan batik oranye campur merah dengan celana hitam. Dia duduk di sebuah kursi. Kini Lukas Anembe telah ditangkap KPK terkait kasus dugan swab dan gratifikasi. Kini Lukas Anembe tersebut. selamat menikmati